Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bersaudara Selamat pagi Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan Semoga diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Pada pagi hari ini dulur-dulur Kembali ke segmen sharing bersama Bima ANF Dan kali ini Bima ANF ingin mengajak dulur-dulur semua Untuk membahas tentang DM dari saudara-saudara kita yang disini sifatnya gimana Sifatnya pengaduan atau informasi Yang kita kalau misalnya membaca DM dari mereka ini Mau marah ya Salah tapi gak marah ya Ini satu hal yang menjengkelkan ya Jadi gini dulur-dulur Kenapa saya sedikan seperti itu Karena mereka memberikan informasi Ini merupakan postingan-postingan dari komunitas-komunitas rasis ya Dimana mereka ini saling mengadu Lucu ya Ini ngadunya kan sama Saya selaku kreator PSHT Tapi ini yang ngadu tidak hanya dari komunitas PSHT saja dulur-dulur Ada yang dari Pansboy ya Kalau gak salah Pansboy Terus ada Pasak Panatik Terus kalau yang di IKSPI itu Ada Asker apa gitu ya Terus kalau di PSHT itu Pak Ansa Terus Banyak sekali Nah banyak terus terang Saya sangat asing sekali Karena komunitas-komunitas besar Yang saya tahu seperti Kalau di PSHT kan ada Terjal Soreng Ada seperti Pangster Terus di Paganusa kan ada seperti Ligas Rembol Kalau di IKSPI ada Tim Error Ada Gasak juga Gasak versi IKSPI Banyak sekali lah Yang saya Tahu sebenarnya Tapi Ini namanya emang benar-benar Saya asing sekali dulur-dulur Saya gak nyebut aneh ya Kalau aneh nanti tersinggung Jadi mereka saling memberikan informasi ke saya Bahwa Mas ini gimana Komunitas Ini kok postnya seperti ini Mas Ini gimana ini maksudnya Ini kok postnya seperti ini Ini ngadunya ke saya Saya paham Intinya mereka ingin saya Membahas di Konten saya ini Jadi begini ya Kalau saya pribadi Sebelum saya Membahas kerana itu Mungkin dulur-dulur Menganggap bahwa Saya ini adalah Kreator PSHT yang Yang jelas Apabila ada permasalahan Apapun Yang berkaitan dengan PSHT Apalagi Pasti akan Membelah Dari pihak PSHT Dan akan memocokan Dari pihak yang berlawanan Atau yang Bermusuhan dengan PSHT ini Tapi tidak seperti itu Dulur-dulur Saya pun sampai sekarang Bersahabat dengan Kreator-kreator Organisasi maupun Perguruan Anda Saya berhubungan baik Saya sering sharing Dengan mereka Sering bertukar pikiran Dan mereka pun Pemikirannya sama Seperti saya Dan saya yakin Orang-orang yang ikut Organisasi pencaksilat Maupun perguruan pencaksilat Yang memiliki Wawasan yang Luas Dan SDM yang Lumayan lah Mereka tidak akan Mudah terprovokasi Dan tidak mudah Untuk Diarahkan Membela Dulur-dulurnya yang Salah Jadi kalau misalnya Dulurnya memang Salah Pasti mereka pun juga Akan menyalahkan Ini bukan berarti Kita tidak membela Saudara kita Tapi Kita ini memberikan Edukasi pada Orang yang Awam disana Dan kita memberikan Pengertian pada Orang yang Tidak paham Akan kondisi Pencaksilat Terutama dari Jawa Timur Agar tidak Salah paham Dengan organisasinya Hanya sebatas itu Dulur-dulur Nah berkaitan Dengan Aduan Aduan ya Informasi lah Informasi dari Saudara-saudara kita ini Ini Sebenarnya Kalau untuk Komunitas rasi sendiri Itu Kita pun Tidak setuju Dengan adanya itu Dulur Karena apa Nah ini yang dirasisin Siapa Kalau mau Mencari musuh Memang benar-benar Musuh yang nyata Silahkan pergi Ke tempat-tempat Yang masih konflik Jangan negara kita Yang sudah merdeka ini Ini ditambahin Dengan permasalahan Yang kalian Buat-buat sendiri Apalagi Disini sudah Menyangkut Pakem Atau Lambang Kebesaran Nah ini parah Dulur-dulur Ini Organisasi Tidak tahu Apa-apa Organisasi Semua itu Ajarannya Baik Tapi kenapa Harus dilibatkan Dalam Permasalahan Kalian Kalian Kalau misalnya Tidak suka Dengan orangnya Silahkan selesaikan Permasalahan kalian Dengan orang tersebut Jangan Dibawa Ke Organisasinya Sampai Sampai bikin Komunitas Seperti Pak Anter Pasukan Anti Terate Pak Ansa Pasukan Anti Pak Garusa Pak Asker Pasukan Anti Kerasakti Ini tujuannya apa? Untuk Ngimbangi Mas Mengimbangi Blub Blub Ini gimana Ya Mengimbangi Siapa? Apa kalian Merasa Tidak Imbang Dengan Mereka Terus Kalian Menunjukkan Bahwa Kita ini Seimbang Dengan Ngimbangi Rasis Juga Atau Ngimbangi Dengan Tindakan Seperti itu Juga Tidak Seperti itu Dulur Kalau Memang Kalian Punya Nyali Kalian Berani Kalau Orang Yang Suka Berantem Itu Tidak Seperti itu Caranya Misal Saya Saya Suka Berantem Kalau Ketemu Orang Di Luar Misalnya Saya Gak Suka Sama Orang Samperin Jadi Kalau Saya Saya Ceritaini Pengalaman Saya Waktu Siswa Saya Terus Terang Setelah Disahkan Jadi Warga Saya Malah Memilih Untuk Vakum Karena Udah Capek Dengan Kegiatan GSE Trating Dengan Pokoknya Kegiatan Organisasi Semasa Siswa Saya Sering Nongkrong Sama Temen Terus Keliling Pakai Motor Motor Kenal Ponyabrong Gitu Ter Keliling Ada Anak Nongkrong Saya Geber Kalau Misalnya Mereka Tidak Terima Saya Balik Lagi Lur Itu Contoh Kalau Misalnya Kalian Punya Nyali Suka Berantem Tanpa Melihat Lambangnya Tanpa Melihat Organisasinya Kalau Memang Kalian Pengen Nunjukin Kemampuan Kalian Menguji Kemampuan Kalian Ya Sama Siapa Aja Yang Penting Jangan Sampai Menyakut Pakem Atau Organisasi Organisasi Atau Program Ajarannya Baik Guru Besar Kita Mengajarkan Suatu Kebaikan Gak Ada Guru Besar Yang Mengajarkan Satu Yang Guru Tidak Ada Saya Yakin Semua Mengajarkan Yang Baik Tapi Tapi Kalau Kalian Menunjukkannya Dengan Postingan Postingan Komunitas Ini Ini Tujuannya Apa Berantem Juga Enggak Malah Bikin Rusuh Suasana Mana Yang Baper Bocil Bocil Ini Ini Curhatnya Ke saya Enggak Nang Ini Dari Organisasi Maupun Perguruan Apapun Mungkin Karena Sebenarnya Saya Enggak Menyalahkan Mereka Mereka Faham Saya Siapa Walaupun Saya Warga Zatrate Tapi Saya Cinta Damai Saya Suka Seduluran Dengan Siapapun Karena Pengalaman Saya Di Bumi Perantauan Ini Semua Di Luar Organisasi Adalah Saudara Mereka Berani Cerita Seperti Itu Mas Kita Sebenarnya Enggak Punya Masalah Dengan Siapapun Tapi Gini Gini Itu Dari Komunitas Apapun Kalau Enggak Percaya Saya Screenshot Banyak Sekali Yang Cura Dan Bukan Saya Berarti Nanggepin Saya Pengangguran Enggak Ada Kerjaan Hanya Sesejali Saya Sempatkan Untuk Menegur Duludur Yang DM Saya Satu Biar DM Gak 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 Penuh Penuh Termonitor Semua Untuk Informasi Yang Penting Terus Saya Juga Tahu Aspirasi Dari Arus Bawah Ini Apa Pengennya Gimana Jadi Kalau Saya Analisa Saya Simpulkan Ini Entah Analisa Saya Yang Salah Atau Memang Bener Seperti Itu Ini Rata Rata Ini Yang Main Sosial Media Atau Jadi Admin Admin Rasis Ini Bocil Bocil Kalau Dilingkup Warga Organisasi Saya Sendiri Anggap Warga Barulah Kalau Warga Sudah Lama Dari Organisasi Manapun Tidak Hanya PSAT Kalau Warga Sudah Lama Sudah Pengalaman Tematis Dia Ini Untuk Dunia Bakuantam Sudah Pengalaman Ini Gak Main Sosial Media Gak Main Maksudnya Dalam Arti Gak Main Kalau Untuk Ledek Ledekkan Atau EJKJ Social Media Ini Udah Udah Capek Mending Ketemu Langsung Misal Kalian Kalau Punya Nyali Datengin Tempat Latihan PSAT Gak Usah Bikin Komunitas Pasukan Anti Tera Samperin Tempat Latihan Tera Gebukin Berantem Berantem Gak Usah Bikin Komunitas Pasukan Anti Pagarnusa Gak Usah Bikin Komunitas Pasukan Anti Kerasakti Samperin Itu Kalau Kalian Memang Bener Bener Punya Nyali Mas Saya Pengen Selaturahmi Yang kedua Saya Pengen Ujik Mampan Kita Sambung Selaturahmi Sparring Enak Loh Selesai Selesai Ngopi Bareng Gak Malah Bikin Komunitas Itu Tujuannya Apa Dapat Duit Juga Enggak Kok Bisa Bikin Komunitas Komunitas Ini Gak Gak Jadi Amal Jalir Kalian Kalian Yang Tergabung Dalam Komunitas Semacam Ini Kalian Mati Gak Malah Didoakan Sama Orang Disyukurin Malahan Ngampus Apa Enaknya Jadi Orang Rasis Dengan Jadi Orang Yang Cinta Damai Kalau Suka Berantem Abisin Kesukaan Kalian Di Tempat Latihan Saya Seri Kok Sparring Sparring Biasa Sama Dulu PZRT Jadi Memang Buat Ngelampiasin Keinginan Kita Buat Berantem Bahasa Kasarnya Baku Antem Ngapain Berantem Di Luar Gak Jelas Di Tempat Latihan Latihan Sangat Bisa Tempat Tempat Cari Ilmu Tempat Cari Pas Seduluran Tempat Kita Uji Kemampuan Kita Selama Kita Latihan Lu Tidak Tempat Tempat Jari Pas Tidak Ngopi Sening Bocil Bocil Gitu Karena Kalau Saya Analisa Dari Orang Yang Setelahnya Orang Kawakan Saya Tau Ini Orang Suka Berantem Tapi Juga Gak Main Sosial Media Kalau Ada Konten Konten Atau Postingan Seperti Itu Gak Baper Bener Orang Orang Yang Fanatik Luar Biasa Sama Organisasi Ini Ini Kalau Tau Postingan Postingan Ini Ini Mereka Malah Capek Malah Malah Males Tapi Kalau Ada Di Depan Mata Mereka Terlihat Seperti Itu Nyata Di Depan Mereka Habis Pasti Pasti Mereka Habisi Itu Bener Orang Yang Punya Nyali Seperti Jadi Kalau Orang Orang Seperti Ini Dia Beraninya Main Di Belakang Pengecut Saya Sampai Kasar Itu Pengecut Kalian Semua Pengecut Beraninya Yang Posting Tidak Bertanggung Jawab Atas Keselamatan Saudara Kalian Yang Ada Di Luar Padahal Saudara Kalian Tidak Tahu Masalah Tidak Tahu Apa Tapi Kalian Posting Posting Ini Malah Bikin Rusuh Di Sosial Media Yang Efeknya Ke Dunia Nyata Saya Harap Semua Merenungkan Apa Yang Kalian Lakukan Karena Bila Kalian Yang Melakukan Seperti Itu Menonton Video Ini Jangan Sampai Kalian Atau Ulah Kalian Ini Menjadi Penyebab Celakanya Saudara Kalian Oke Terima Kasih Dari Video Terbaru Dari Bima Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Salam Persaudara Sampai Sampai